Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata-kata yang setiap harinya di channel kucing aku pada GAP Channel Pastikan kalian semua nonton ya Karena rugi banget deh kalau kalian tidak mau nonton Kenapa? Karena banyak bahwa informasi penting Informasi menarik seputar dunia kucing Yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja ya Ini ternambah pengetahuan kalian Dewasan kalian seputar dunia kucing tentunya Apalagi nih kalau kalian derumah penyebab melahirkan kucingnya Seperti aku, kurang lebih 8 ekor kucing Karena berbegian lalu ya Mami putih tetap melahirkan 2 ekor kitten-kitten Yang sangat lucu, unik, mengemaskan Punya beda dari kucing lainnya seluruh dunia Cuma kucing Padligi AP Channel saja guys Dan bagi kalian penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten-kitten sebut ya Langsung saja deh kalau menonton channel aku Padligi AP Channel Atau menonton video kucing aku selengkapnya oke Dan bagi kami ke luahan terkait kucing berlahiran kalian Misalkan ya kucing kalian sakitkan Hamil, kawi, melahirkan, mati, malas makan, suka tidur dan sebagainya Kalian takut kan khawatir kan gisah Jangan takut khawatir dan gisah guys Kenapa? Karena aku punya solusinya Solusi mengatasi kucing bermasalah Solusi mengobati kucing bermasalah Dan solusi untuk menangani kucing bermasalah guys Makanya kalian jangan ragu-ragu Jangan susungkan khawatir takut gisah Cus meluncur channel aku pada GAP Channel Atau menonton video kucing aku lengkap Detail sempurna oke ya Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing Ada disana guys Karena video sebuah sengaja aku bikin Buat kalian semua bercinta kucing serudunya oke Kalian boleh saja nonton video sebuah spasifikasi Yang dikasih kosan bagi kami mahasiswa Boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga Pacar, makhluk halus, juga boleh gas Malah aku senang bagi aku ditonton oleh banyak orang oke Dan bagi kalian yang belum subscribe ya Please subscribe, komen, like, and share guys Please please banget ya Karena satu subscribe dari kalian Sama berat-berat atau perkembangan Dan kemajuan channel kucing aku Agar channel kucing aku semakin harinya Semakin sukses viral terkena Tidak hanya di Indonesia Mampu seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian Ya sudah subscribe Buruan tonton videonya Karena sudah terlalu betul Dan yang belum subscribe baru sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih Guys Kali ini aku nyampaikan promosi penting banget ya Buat kalian penting-pentingnya nih Nih kalian lagi ke kucing kan Punya kan, punya kan Lalu kucing kalian dulu tuh ya Aktif ya Suka lari-lari Loncat-loncat Manjat-manjat ya Kesana kemari ya Pokoknya ceria gitu ya Akhir-akhirnya kucing kalian tuh Murung gitu Kayak tertekan gitu ya Lalu kalian bertanya-tanya ya Apa sih alasan kucing itu tertekan Atau ciri-ciri kucing tertekan Nah simak video ini sampai selesai Dan jangan di skip ya oke Nah jika kucing kalian itu Menundukan badannya ke bawah Dengan tegang Dan pupilnya melebar Ada kemungkinan nih Si kucing sedang gelisah Nah si kucing mungkin terang-angah Dan menjeliti dirinya lebih dari biasanya Oke yang pertama ini ya guys Itu perilaku agresif dan destruktif Ini penjelasannya Jika biasanya kucing kalian itu tenang Dan penuh dengan kasih sayang Mulai mengigit dan mencakar Ada kemungkinan si kucing bosen Ingat ya Si kucing adalah pemburu sejati Dan jika nalurinya tidak diasah dengan baik Si kucing akan melakukannya di tempat yang tidak seharusnya Nah si kucing juga berpelaku seperti ini Apabila si kucing merasa daerah kekuasaannya itu Sudah mulai terancam Sama binatang yang lain Terutama kucing yang baru ya Oke yang kedua ini ya Penandaan wilayah di dalam rumah Jadi ya guys Jika terjadi perubahan pada kebiasaan kucing kalian Atau adanya anak kucing baru Di rumah kalian Mungkin kalian akan mendapati Si kucing melakukan spray Spraying manja Atau kencing sembarangan ya Maka kalian bisa gunakan obat tembas mikuman Untuk menghilangkan bau Dan tempatkan mangkuk makanannya Di dekat tempat si kucing melakukan spraying-spraying manja tersebut ya Nakal Yang paling penting adalah Berilah kucing kalian kasih sayang Dan penentraman hati Itu paling utama ya Apalagi kalau kalian orang yang sibuk ya Pokoknya kalian berikan waktu yang uang untuk kucing kalian Gitu Yang ketiga ini ya Itu mencemari ruangan di rumah kalian Nah jika kucing kalian itu sedang tidak sehat Mencemari tempat kalian bisa menjadi salah satu tanda Bahwa si kucing itu tertekan ya Melapisi titik-titik tersebut Dengan kertas timah atau plastik Untuk mencegah si kucing Dan berikan kucing wadah untuk buang air yang bersih Dan pastikan juga si kucing mendapatkan kasih sayang dan rasa tentram yang dibutuhkan oleh kucing tersebut Dijamin deh Kucing kalian tidak tertekan lagi gitu ya guys Oke yang keempat ini ya guys Gelisah dalam perawatan Jadi ya guys Jika kucing kalian itu mengalami stres Nah si kucing itu akan sedikit mengurus dirinya sedikit berlebihan gitu Mungkin kucing kalian akan menjilati dan mengunyah kulitnya secara terus menerus Nah jika terus menerus melakukan hal ini ya Bisa jadi nih Kondisi kulitnya itu tidak nyaman Jadi lebih baik kalian tuh segera bawa ke dokter hewan ya Agar dokter hewan mampu menjelaskan kepada kalian Dan bisa merawat kucing kalian Dan memberikan penanganan yang lebih serius Kepada kucing kalian yang tertekan tersebut ya Agar si kucing tersebut kembali normal Dan tidak tertekan lagi Pokoknya kembali ceria, bahagia, senang setiap harinya ya Ya mungkin karena kalian juga kalian Yang sudah tidak peduli lagi dengan kucing kalian Gitu ya guys Karena kucing juga perlu ya Kasih sayang dari kalian Itu yang paling utama Gitu ya guys Ingat ya ke dokter hewan Kalau kalian ragu-ragu gitu Oke yang terakhirnya ya guys Kucing sering mengunyah wall Pernah nggak kalian melihat kucing mengunyah wall? Ini jawabannya ya Yap benar banget Ya benar banget Jadi kucing itu ya Keturunan oriental Terutama yang siam dan burma Jenisnya siam dan burma ya guys Itu mempunyai obsesi tersendiri Dengan mengunyah benang wall Ini sulit dipahami ya guys Emang alasannya Mungkin ya karena Perilaku ketika si kucing masih bayi Atau merasa stres Jadi ke bawah sampai dewasa gitu ya guys Sering makan wall Wall-wall gitu ya Nah jika memungkinkan Kalian harus Mencegah kebiasaan kucing yang suka mengunyah wall ini ya Agar perilaku kucing tersebut ya Tidak menjadi kebiasaan Dan ini bisa melukai kucing tersebut ya Nanti kalau wall tersebut ya Kemakan Bisa jadi membuat kucing itu susah makan ya Suka menelan apapun Karena wall tersebut ya Kalau udah masuk ke dalam organ tubuh kucing Akan susah keluarnya gitu Nah usahakan kalian kalau punya wall itu Jangan sampai ya Didekatkan kepada kucing kalian Dan jangan sampai kucing kalian Memakan atau bahkan menelan wall tersebut Karena akan berbahaya dan susah banget untuk ya Dikeluarin wall itu ya Oke Nah guys bagaimana informasi yang aku sampaikan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Please subscribe Comment Like and share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Terima kasih telah menonton